Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe Agar channel Safa Health bisa terus berkembang Sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis Selamat malam sahabat-sahabat semua, sahabat Safa Health Dimanapun anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat Oke, baik, salam sehat untuk kita semua Baiknya ini saya akan membacakan ini ya Apa namanya Kolom komentar lagi di teman-teman ya Dari Fani Maki ya Habis makan pedas, sekarang rutin itu dihidung lagi Sakitnya luar biasa, sampai ke hidung Sampai hidung nampak, sakitnya pakai banget Biasalah rutin lagi, itu dihidung Jadi sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya Bahwa pedas itu adalah salah satu makanan untuk penyakit sinusitis Jadi penyakit sinusitis jangan makan pedas-pedas Dan dari Irwan Pao, cuci hidung pakai air saja tanpa garam, cuci hidung bisa nggak banget Jadi kalau misalkan teman-teman cuci hidung pakai air saja Apalagi air dingin, wah itu perih sekali dihidung Jadi gunakanlah garam cuci hidung Karena dengan garam cuci hidung ini Selain untuk memberisikan rongga hidung Juga membuat Jadi kan konsentrasinya sama dengan cairan dihidung Jadi nanti tidak perih ya dihidung Kalau pakai air biasa Kalau air biasa nanti ya Tidak, fungsi dari irigasi nasal itu tidak bisa Karena fungsi irigasi nasal adalah Mengikat kotoran-kotoran yang tidak ada di hidung kita Anta itu virus bakteri, elegen, polutan itu nanti keikat Kalau menggunakan air biasa itu malah bisa teman-teman pilek atau mampet Jadi kalau menggunakan air biasa itu sama Ibaratnya teman-teman itu berenang Berenang kemasukan air hidung itu nanti kan bisa membuat pilek Karena itu bukan air steril ya Jadi airnya kotor itu Nah bikin itu pilek Nah ini ya Jadi gini ya Jadi teman-teman ya irigasi nasal itu Menggunakan alatnya itu terserah ya Jadi kalau banyak di youtube itu menggunakan suntikan Gini Suntikan khusus di hidung itu lubangnya tumpul Seperti ini Jadi bukan lancip ya Jadi kalau kita masukkan ke hidung ini kan pas Nah ini yang 20cc Cuma saya tidak pakai yang 20cc Atau teman-teman juga bisa gunakan yang 60cc 60cc juga bisa Kalau misalkan teman-teman tidak ada ini ya Potol di hidung ya Gunakan yang 60cc seperti ini Ini yang 60cc ya Jadi gini ya Jadi ini tidak lancip ya Tidak lancip tidak unik ya Karena ini memang khusus cuci hidung ya Ini dapat dari nasal waster Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli ya silahkan ya Cek di Instagram nasal waster di Shopee atau Tokopedia nya ada ya Tapi memang kalau saya sendiri sih lebih nyaman menggunakan plastik gitu ya Karena lebih apa ya Jadi tekanan aliran airnya itu lebih kencang gitu ya Kalau seperti ini juga bisa menggunakan yang 60cc cuma harus beberapa kali ya Karena prinsip dari irigasi nasal itu mencuci hidung ya Bukan sekedar membasah hidung ya Jadi saya juga sudah lama tidak memberikan tutorial cara mencuci hidung ya Nanti kita bikin ya tutorial cara mencuci hidung yang benar Gue